All action. Ya baik Pak selamat siang. Ya baik. Kita lanjut. Sedikit Pak terkait kegiatan ini Pak. Pidato Putri. Kami panggil nomor undian 1. Ya kita berikan tepuk tangan untuk nomor undian 1. Siap-siap nomor undian 2. Pada episode yang ke-17 bahwa setiap satuan pendidikan di Indonesia itu diupayakan untuk mengembangkan dan menggali kembali bahasa-bahasa daerah. Apa sebabnya? Karena rupanya di Indonesia ini ada 700an lebih bahasa daerah. Ada 25 bahasa daerah di Indonesia itu sudah hilang. Nah berkaitan dengan itu kita di Tanah Toraja. Tanah Toraja ini adalah satu suku. Satu suku di dalamnya ada beberapa identitas salah satunya. Bukan hanya budayanya dalam hal ini upacaranya tetapi itu tidak terlalu subit bahasa. Karena Toraja punya bahasa sendiri. Nah, kenapa yang dilakukan? Kita mencoba untuk memanisir generasi kita yang sudah mulai tidak peduli dengan bahasa diri. Sehingga, anak-anak kita sekarang, apalagi yang lahir di era dunia itu sudah mulai menjauhkan diri dari bahasa diri sendiri. Kalau ini tidak diganti dari dunia pendidikan, maka bisa terjadi bahasa ini akan menjauhkan bahasa ini akan menjauhkan bahasa ini akan menjauhkan bahasa daerah. Di dalamnya itu ada aspek bahasanya di dalam bahasa dan sesuatu. Kemudian di dalam pengenalan terhadap seni budaya orang Toraja. Kemudian di dalamnya bagaimana anak-anak mengenal namanya ada kesejaan. Nah itu, jadi lomba ini di selenggarakan itu menyakseskan program pemerintah pusat mulai dari sekolah sampai ke pada 15 pasangan lantinya. Dan ini adalah tiga langsung dari lomba yang datang di dalam kecamatan. Sampai jumpa di dalam kecamatan, tim-tim guru master ini turun ke lapangan untuk melakukan penggilaian. Nah yang juara satu kecamatan itu, itu yang datang sekarang untuk berlomba. Membentukan juara satu, dua, tiga yang akan mewakili hati. Tuan-tuan itu londong hilangnya, tundok.